ya kali ini kita akan membuat sugarcane farm otomatis ya pertama-tama kalian gali satu blok kebawah sepanjang kalian mau saya akan gali seperti ini ya Nah kalian harus isi beginiannya dengan air jangan lupa di sini kalian juga harus ditutupi akan pakai blok warsa enggak tahu kenapa saya suka banget sama blok ini seperti ini sampai akhirnya ketutupi semua ya setelah itu kalian buat Hai yang piston biasa seperti ini harus menghadap ke sini karena sugarcane nya nanti akan ditanam di sini nah setelah itu kalian buat observer ini ya pengamat ya namanya seperti ini seperti ini ya kita sambungkan restoran-restor nya semuanya agar bisa menyambung ke piston pistonnya ya nah sudah kita coba BEM BEM Oke mantap setelah itu kalian pakai seperti ini nah seperti ini jangan lupa dikasih geles ya gimana ke situ untuk nutupinnya agar lebih bagus dan disini dikasih ini penampung penampungnya disini saja ya Nah di ini gali sama seperti tadi Nah setelah itu kalian buat saja nya yang seperti ini lalu lalu seperti ini jenisnya mana ya ini saja set set nah mantap dan yang ini Oke thank you cukup itu kan sudah mengarah ke yang disini nih sarang jangan lupa tingkasih gini nya lagi untuk mengarahkannya ke tes yang ke bawah nah disini kita taruh tes ya tesnya bisa besar atau kecil terserah kalian yang mau buat sini saya akan membuat sini saya akan membuatnya besar ya bisa menampung yang lebih banyak tes 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 nah nih nah disiniannya kita put seperti ini dan kita akan menghiasnya seperti ini pupuk 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 nah seperti ini sudah jadi ya kalau kalian ingin membuatnya lebih cepat kalian harus punya bone meal ya bone meal itu yang bisa dibuat dari tulang ya nah ini namanya bone meal sekarang tinggal ditumbuhkin saja seperti ini ini oke pem 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 buatnya tingginya seperti ini saja ya soalnya nanti kalau tinggi-tinggi enggak enak pem 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 dadah